Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Kali ini kita akan bahas sodiak yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini Nah apakah sodiak teman-teman termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja sodiak pertama yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan di hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki sodiak libret Nah kenapa teman-teman yang memiliki sodiak libret Pada posisi hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini Memang kamu harus bersyukur ada kabar baik yang akan datang di dalam posisi kehidupan kamu Teman-teman libra di hari Kamis ini kamu akan merasakan adanya sesuatu yang bagus Kamu akan merasakan sesuatu kenyamanan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya dengan kenyamanan yang bisa kamu ciptakan ini akan memberikan hal yang baik Ini akan memberikan hal yang positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu Secara kondisi keuangan memang akan ada beberapa peningkatan-peningkatan yang baik Ada peningkatan yang cukup progresif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu Dan bahkan ada rezeki-rezeki nomplok yang akan dirasakan oleh teman-teman libra pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini Tetapi secara segi perasaan saya rasa bagi teman-teman yang memiliki sodiak libra Kamu juga harus waspada Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan keadaan-keadaan yang terjadi Dengan keadaan yang positif yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan dalam diri kamu Kendalikan emosi-emosi yang terjadi dengan sebaik-baiknya Supaya tidak menimbulkan perkara Tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Dan kemudian secara hubungan asmara juga masih ada keberuntungan Antara kamu dengan pasangan masih merasakan Adanya keberuntungan-keberuntungan yang baik Adanya keberuntungan yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan di dalam kehidupan asmara kamu Jadi tidak ada sesuatu yang harus dicemaskan Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan oleh teman-teman libra Ada keberuntungan yang masih akan kamu dapatkan di hari Kamis 12 Oktober tahun 2023 ini Dan kemudian zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac Aquarius Untuk teman-teman yang memiliki zodiac Aquarius Memang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini Kamu juga masih merasakan Adanya beberapa perkara yang timbul Adanya beberapa perkara-perkara yang muncul di dalam posisi kehidupan kamu Ada masalah ini ada masalah itu dan beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman yang memiliki zodiac Aquarius Tetapi dengan kesabaran yang kamu punya Teman-teman Aquarius kamu akan mampu untuk menyelesaikan beberapa perkara yang ada Menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aquarius Aquarius kamu juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Dengan keadaan-keadaan yang baik Mensyukuri Dengan keadaan yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan di dalam posisi kehidupan kamu Tidak ada keraguan-keraguan saya rasa Untuk penyelesaian masalah Karena apa di hari Kamis ini Kamu juga akan mampu Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baik Akan mampu menyelesaikan Masalah-masalah yang positif Yang ada di dalam diri kamu dengan energi positif Mampu untuk merapikan Dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi Dan yang kedua Secara kondisi keuangan Di hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki zodiac Aquarius Kamu pun juga harus bersyukur Ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena kalau kita melihat ya Secara posisi rezeki Emang kamu cukup sabar ya Untuk bagaimana mengelola Posisi rezeki kamu Dan dari kesabaran kamu itulah Yang akan memberikan hal yang positif Yang akan memberikan hal yang baik Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kesabaran yang ada Kesabaran yang terjadi Mampu untuk menumbuhkan Situasi-situasi yang bagus Mampu untuk menumbuhkan Situasi-situasi yang positif Di dalam kehidupan kamu Jadi ya terus bersyukur Teman-teman Aquarius Masih akan beruntung Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Pertama adalah Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Leo Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 ini Teman-teman Leo Juga akan terus Merasakan ya Situasi keuangan Yang meningkat ya Di bulan Oktober Tahun 2023 ini Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu tidak usah Terlalu merasa Cemas Tidak usah Terlalu merasa Khawatir Dengan beberapa Hal yang ada Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo sendiri Kamu juga merasakan Keuangan yang terus Meningkat Setiap harinya Dari tanggal 1 kemarin Sama dengan tanggal 12 Oktober Tahun 2023 ini Ada peningkatan-peningkatan Yang cukup Signifikan Terkait dengan Posisi Rezeki kamu Dan kemudian Di poin berikutnya Memang ada beberapa Harapan yang terwujud Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga harus Bersyukur Karena apa Ada harapan-harapan Yang terwujud Di dalam kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Ataupun Di dalam beberapa Hal yang lainnya Memang bagi teman-teman Leo Kamu akan merasakan Adanya harapan-harapan Yang terwujud Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu harus bersyukur Ada keberuntungan Terkait dengan harapan Yang terwujud Dan kemudian Secara pengendalian Emosi Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga masih Mampu Untuk mengendalikan Emosi-emosi Yang baik Untuk mengendalikan Emosi-emosi Yang positif Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Masih ada Emosi-emosi Yang terkendali Masih ada Emosi yang positif Yang masih ada Bisa meng-counter Hal-hal negatif Yang terjadi Dalam Kehidupan kamu Dan secara asmara pun Teman-teman Leo Juga mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Keberuntungan Ada hal-hal yang baik Yang bisa kamu terima Di dalam Posisi Hubungan Asmara kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Leo Hari Kamis 12 Oktober 2023 ini Masih ada Keberuntungan Yang luar biasa Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 ini Teman-teman Cancer Masih akan Merasakan Situasi-situasi Yang bagus Masih akan Merasakan Pencerahan-pencerahan Yang luar biasa Di dalam Kehidupan kamu Termasuk munculnya Rezeki-rezeki Yang tak terduga Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 ini Karena apa Di hari ini Teman-teman Cancer Juga akan Merasakan betul Adanya hal-hal Yang baik Merasakan betul Adanya hal-hal Yang positif Di dalam Posisi Kehidupan kamu Tetapi Teman-teman Cancer Juga harus bisa Untuk mengelola Kondisi keuangan Kamu dengan Sebaik-baiknya Ditambah lagi Di menuju Pertengahan Bulan Oktober Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Cancer Kamu juga akan Ada banyak Keperluan Ada banyak Kepentingan Jadi ya Sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Sodia Cancer Ketika kamu Banyak keperluan Banyak kepentingan Ya diupayakan Kamu harus bisa Lebih cerdas Di dalam Mengelola Posisi Keuangan kamu Jangan sampai Ada keuangan-keuangan Yang terlalu boros Terkait dengan Pengeluaran kamu Karena ya Pengeluaran yang Berlebihan bisa menghambat Sisi keberuntungan Yang ada Dan di keberuntungan Yang berikutnya Secara penyelesaian Masalah Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Sodia Cancer Kamu berada Dalam Situasi yang Baik Kamu berada Dalam satu Situasi yang Positif Karena apa Kamu akan Mampu Kamu akan Bisa Untuk menyelesaikan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Terus bersyukur Bagi teman-teman Cancer Kamu selalu bisa Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Yang ada Beberapa perkara Yang muncul Entah itu Nanti dalam Usaha Dalam pekerjaan Ataupun Di dalam Beberapa Hal yang lainnya Di kehidupan Kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara hubungan Asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Kesudia Cancer Kamu juga harus Bersyukur Secara Asmara Teman-teman Cancer Mampu untuk Menciptakan Situasi yang Baik Menciptakan Situasi yang Positif Antara Kamu Dan juga Pasangan Kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang akan Beruntung adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Nah kenapa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 Ini Kamu pun juga Masih akan Merasakan Adanya Situasi-situasi Yang baik Akan merasakan Situasi yang Positif Yang ada Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Karena Bagi teman-teman Gemini Kamu cukup Santui Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Untuk menyelesaikan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Jadi ya Ketenangan Yang ada Di dalam Diri kamu Ini akan Sangat Membantu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Untuk menyelesaikan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Bagi teman-teman Gemini Harus bersyukur Ada kemampuan Yang baik Untuk menyelesaikan Beberapa Perkara Yang ada Beberapa Perkara Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Terus bersyukur Wajib bersyukur Dan terus bersyukur Dengan hal-hal Yang positif Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Dan kemudian Dalam hal Rezeki Bagi teman-teman Gemini pun Juga Tidak usah khawatir Karena memang Masih ada Rezeki-rezeki Yang baik Yang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu Dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Jangan ada Kekhawatiran Kekhawatiran Yang berlebihan Terkait dengan Posisi Kerezekian Kamu Karena memang Masih ada Rezeki-rezeki Yang bagus Masih ada Rezeki yang Positif Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 Dan secara Asmara Teman-teman Gemini juga cukup Baik-baik saja Tidak ada Kendala Tidak ada Permasalahan Permasalahan Yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Jadi ya Terus bersyukur Teman-teman Gemini Merasakan Hal yang baik Di dalam Urusan Asmara Kamu Jadi ya Dari poin-poin Inilah Yang akan Mendasari Keberuntungan Gemini Di hari Kamis 12 Oktober 2023 Dan kemudian Zodiak yang terakhir Adalah untuk Teman-teman Capricorn Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 Ini kamu juga Harus bersyukur Dengan situasi Yang baik Bersyukur Dengan situasi Yang positif Yang bisa Hadir Di dalam Kehidupan Kamu Walaupun memang Masih ada Beberapa Perkara Yang muncul Ada Beberapa Perkara Perkara Yang terjadi Tetapi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu sangat Mampu Kamu sangat Baik sekali Untuk Menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Beberapa Perkara Yang ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Bersyukur Pada posisi Hari Kamis Ini Masalah-masalah Yang muncul Masalah-masalah Dan juga Bisa Terselesaikan Dengan Sebaik-baik Jadi Ini merupakan Hal yang baik Ini juga Merupakan Hal yang positif Yang bisa Dapatkan Dan juga Dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan secara Hubungan Asmara pun Teman-teman Capricorn Juga cukup Baik-baik saja Tidak ada Kendala Tidak ada Masalah-masalah Yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Jadi Kamu cukup Bagus juga Dalam hal Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 Ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Juga merasakan Situasi yang baik Merasakan Situasi yang positif Yang hadir Di dalam Kehidupan Kamu Jadi Tidak ada Kekhawatiran Kekhawatiran Yang seharusnya Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Inilah Gambaran 6 Zodiak Yang berpotensi Mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Keberuntungan Di hari Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 Ini Nah Resonet Tidak Resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepudene Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya Pada hari ini Kamis Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 2023 Ini Mau konsultasi langsung Dengan kami Yuk gabung langganan Zodiac Harian Caranya Klik link yang ada Di deskripsi Atau klik icon gabung Sebelah kanan Tombol subscribe Youtube Zodiac Harian Dengan berlangganan Kamu bisa langsung Konsultasi langsung Dengan tarot reader Zodiac Harian Dan mendapatkan Video eksklusif Di Youtube Zodiac Harian